Selama ini, kebanyakan orang beranggapan bahwa Presiden Soekarno lah yang memberikan nama Pancasila terhadap 5 dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini. Padahal sebenarnya bukanlah beliau yang memberikan nama tersebut. Lantas, siapa sosok pemberi nama Pancasila sesungguhnya? Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Nyalakan loncengnya ya, agar tidak tertinggal informasi menarik dari kami. Pada sidang BPUPKI atau Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Jakarta. Soekarno menyampaikan gagasan-gagasannya soal 5 prinsip dasar negara. 5 prinsip dasar negara itu adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perigaman usiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, negara yang berketuhanan. Bung Karno pun kemudian memberikan nama soal 5 dasar prinsip negara tersebut. Dasar negara telah saya usulkan, 5 bilangannya, inikah pancadharma? Bukan, nama pancadharma tidak tepat di sini, kata beliau saat berbidarto. Nama pancadharma tidak tepat karena, kata Bung Karno, dharma berarti kewajiban. Sementara, BPUPKI saat itu, tengah membahas dasar negara. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula, rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita, 5 setangan. Kita mempunyai panca indera, apalagi yang 5 bilangannya, tanya Soekarno. Pandawa 5, jawab salah satu anggota BPUPKI. Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita menderikan negara Indonesia. Kekal dan abadi, papar Pungkarno. Tepuk tangan pun menggema di gedung Cawosangihin. Yang pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volkshardt. Atau semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat India Belanda. Dan kini, gedung itu dikenal dengan sebutan gedung Pancasila. Yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta Pusat. Gedung Pancasila sekarang menjadi bagian kantor kemlu. Yang biasa digunakan untuk acara-acara seremoni dan jumpa pers. Gagasan Pungkarno soal lima prinsip dasar negara itu diterima secara aklamasi oleh semua anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk meremuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Panitia 9 terdiri dari Insunyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Kusumo, Abdul Kaharmuz Zakir, H.A. Salim, Wahid Hasim, Ahmad Subarjo, dan terakhir Muhammad Yamin. Itulah tadi sepenggal kisah pemberian nama Pancasila terhadap dasar negara Republik Indonesia.